Selanjutnya nih dok, ini ada di kita ada semangka, buah-buahan. Konsumsi semangka nih dok katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta? Fakta. Fakta juga bisa gak dok? Lain. Oh lain? Perempuan bukan semangka. Itu siapa dok? Oh perempuan bukan semangka. Oh perempuan apa? Apel. Apel gitu yaudah ini apel bagi apel. Kenapa dok? Kenapa dok? Ini kenapa saya bilang ini fakta? Karena di dalam semangka itu mengandung sat yang namanya citrulin, mengandung likopin, mengandung beta-karotin. Antioksidan semuanya itu? Antioksidan kuat semua yang akan melebarkan pembulu darah, menjaga plak pembulu darah, penyumbatan-penyumbatan. Tapi yang penting lagi citrulin itu. Citrulin itu punya efek melebarkan pembulu darah. Dan dia kalau melebar, pria itu gairahnya akan meningkat kalau aliran darah ke kemaluannya itu melebar. Dia akan melebar sehingga aliran darah yang lebih lancar pada saat itulah dia gairahnya akan lebih tinggi. Salah satu contoh, satu merek obat itu fungsinya adalah melebarkan pembulu darah di kemaluan si pria. Nah, ini cuma, ini kan dari bahan makanan alami ya. Jadi Anda nggak bisa cuma mau bertempur terus makan semangka. Bertempur? Mesti berapa buah semangka yang disediakan? Mesti rutin makannya. Kalau yang bahan makanan alami gini harus rutin. Jangan hanya sekali-sekali pada saat dibutuhkan dia baru makan. Percuma itu semua. Oh, jadi harus continue ya dong? Iya.